Powerbank 8000mAh dari mili ini sangat super slim ya, dan nyaman digenggam, dan ini sudah pas charging loh guys, dan juga bisa digunakan sebagai wireless charger. Oke, di video ini aku mau ngenalin ke kalian powerbank yang super tipis dari mili, namanya powerbank powermagic 2, meskipun powerbank ini sangat tipis, tapi kapasitasnya sudah 8000mAh, yang gak tipis-tipis banget juga ya untuk dayanya. Kemudian powerbank ini memiliki 2 soket, yaitu USB-A dan Type-C, dimana powerbank ini untuk soket USB-A nya, itu berguna sebagai output, dan satunya lagi Type-C berguna sebagai input maupun output. Untuk dari material powerbank ini, dia menggunakan material PC plus ABS, dan istimewanya, dari powerbank yang super slim ini, itu sudah pas charging, dan bisa dipakai juga sebagai wireless charger, keren ya. Oke, langsung saja kita unboxing dus dari mili powerbank powermagic 2 ini, saya lihat dus ini sudah terbuat dari hardcover ya, sangat keren sih, dan berbeda daripada powerbank merek lainnya, untuk dari segi desain kemasan yang cukup mewah ini. Dari dalam dus ini, kalian akan mendapatkan buku panduan, stiker gurita, yang bisa digunakan untuk menahan HP kalian, selagi wireless charging supaya tidak goyang. Kalian bisa gunting stiker gurita sesuai kebutuhan. Kabel USB itu Type-C, dan powerbank super slim ini tentunya. Pertama-tama, saya akan mencoba charger handphone saya ini dengan soket USB-A, yang hanya berguna sebagai output dengan kabel bawaan dari mili ini. Mari kita colokkan, dan seperti ini guys. Handphone kalian ketika di charge, ada notifikasi fast chargingnya. Dan aku coba tumpuk handphone ini di atas powerbanknya. Tangan saya sangat nyaman memegang langsung powerbank bersamaan dengan handphonenya, hanya dengan satu tangan saja loh guys. Karena kalau kalian lihat disini, itu sangat tipis sekali ya. Dan selanjutnya, saya akan mencoba soket yang satunya, yang Type-C ini, dengan kabel Type-C to Type-C. Karena handphone yang saya gunakan adalah handphone yang soket chargernya sudah Type-C. Oh iya, disini aku mau ngasih tau untuk kabel Type-C to Type-C ini, itu dijual terpisah. Kalian tidak akan mendapatkan dari dalam dus powerbank ini. Langsung saja kita colokkan kabel chargernya guys. Sama seperti di port USB-A, ketika handphone ini di charge dengan toket Type-C, Kalian juga akan mendapatkan notifikasi fast charging, Gimana guys, pendapat kalian tentang powerbank dari mili ini. Sekarang, saya akan mencoba wireless dari powerbank ini. Saya mau lihat apakah powerbank ini merespon handphone saya dengan cepat ketika diletakkan di atas powerbanknya. Dan saya letakkan, dan terlihat disini lumayan cepat ya untuk respon wireless chargernya. Sekarang yang terakhir, aku mau coba input daya ke powerbank ini di soket Type-C dengan kabel bawaannya. Ketika kalian mengisi daya powerbank ini, disini akan terlihat indikator lampu yang berwarna biru, Yang dia membuat pergerakan kedap-kedip dari kiri ke kanan. Nah guys, begitu video singkat kali ini review tentang powerbank dari mili powerbank powermagic 2 ini. Seperti biasa, jika kalian ingin mendapatkan powerbank dari mili ini, Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dari video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.